Kubu Paslo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan. Narasi ini disampaikan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat sidang sengketa Pilpres Rabu 27 Maret 2024. Asalnya, putusan MK lah yang membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, bisa mencalonkan diri menjadi cawapres. Berkat putusan itu, Gibran yang belum cukup umur akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto dan menang di Pilpres 2024. Todung menyebut bahwa putusan MK nomor 90 itu menjadi puncak robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MK. Bahkan, Todung mengatakan bahwa nepotisme dan kolusi tampil terang-terangan di depan mata. Selain itu, Hubugan Jermafud juga menyentil ketua MK saat itu Anwar Usman yang merupakan Paman Gibran. Diketahui Anwar Usman berhasil melahirkan putusan melanggar etika dan diberi sanksi oleh MK sendiri. Puncak derobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MK terjadi ketika putusan MK nomor 90 dilahirkan. Di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Di mana seorang Paman yang menjabat sebagai ketua MK berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika. Memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Raka Bumi Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan. A same institution seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus. Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024 pagi menggelar sidang pendahuluan dua gugatan Pilpres. Sidang gugatan tersebut diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Sementara gugatan Ganjar Mahfud disidangkan mulai pukul 1 siang. Tim hukum Ganjar Mahfud pun meminta MK berani mengambil keputusan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Lebih lanjut, MK memiliki waktu 14 hari dari saat gugatan didaftarkan untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024.